ciluk bak halo 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 teman teman onlineku di seluruh alam semesta apa kabar kalian nih aku punya singkong nih teman teman hari ini ayo kita berkreasi dengan singkong teman teman nih aku juga punya kentang yang udah ribuan tahun ada di pojokan teman teman dan gak pernah dimasak hehehe sekarang ayo kita masak dia teman teman biar gak sedih kita mau bikin perkedel singkong nih teman teman yuk kita bikin nih pertama ayo kita kupas dulu singkongnya teman teman ternyata singkongnya nih kurang bagus teman teman hehehe aku kurang ahli nih ngupas singkong teman teman yang ahli ngupas singkong itu adik aku teman teman aku harus belajar sama dia nih lain kali biar sat sat hahaha takut apa sayang takut belalang itu dede di belakang lagi heboh takut belalang teman teman tiba tiba ada belalang masuk ke rumah belalangnya kecil warna hijau teman teman tapi karena dede baru lihat jadi heboh deh dia takut teman teman hahaha kalau sama kecoa dia gak takut teman teman terus kita kupas kentangnya juga nih teman teman kentang yang udah ribuan tahun berada di pojokan hahaha kasian akhirnya kamu aku masak juga ya kentang setelah semuanya di kupas terus dicuci bersih teman teman habis itu kita kukus deh ini singkongnya agak kurang bagus teman teman tapi gak apa-apa deh mudah-mudahan enak ya jangan pahit ya setelah mateng terus kita halusin teman teman ini aku udah bikin bumbunya bawang putih goreng yang dihalusin sama kaldu ayam terus kita halusin deh teman teman kita halusin kentang terus singkongnya deh kita getok-getok juga disini kita halusinnya manual aja teman teman kalau udah halus tinggal kita kasih telur pemersatu bangsa teman teman telurnya dikit aja deh takut keenceran terus kita aduk rata deh udah gitu tinggal kita bentuk sesuai selera teman teman pakai tangan aja cuci tangan dulu ya habis itu tinggal kita goreng deh teman teman tadam ini dia perkedel singkongnya teman teman wow ini kelihatannya enak dan keriuk banget teman teman ada yang pernah cobain perkedel singkong ini aku pertama kali bikin sih tapi kayaknya aku suka deh soalnya keriuk gitu teman teman sekarang ayo kita bikin ongol ongol dari sisa singkongnya nih teman teman pertama ayo kita halusin singkongnya dulu teman teman dikasih sedikit gula jangan lupa kasih garam sedikit juga biar gurih teman teman terus dikasih santan deh sedikit harusnya sih habis itu dikasih ager ager teman teman tapi karena aku gak punya bubuk ager ager jadi aku pakenya bubuk sagu aja deh teman teman ini aku pakenya tepung sagu teman teman secukupnya aja ini adalah ongol ongol ala kadarnya ala aku nih setelah dihalusin tinggal kita bagi tiga dan kasih warna merah kuning hijau teman teman habis itu tinggal kita kukus deh nih kita kukus yang hijau dulu habis itu tinggal kita kasih kuning dan merah teman teman teng tereng ongol ongolnya udah mateng nih teman teman tinggal kita tunggu dingin terus kita potong potong deh teman teman mohon maaf ya teman teman karena riwe aku jadi lupa deh videoin waktu mengukus si kuning dan si merah teman teman gak apa-apa ya teman teman kalau udah dingin ini tinggal kita potong-potong terus kita cemplungin deh ke parutan kelapa teman 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 teng tereng ini dia ongol-ongol ala kadarnya ala aku teman teman warna-warni cantik ya teman teman resepnya juga simpel dan agak sedikit ngawur tapi mohon maaf ya teman teman yang penting rasanya enak loh nah sekarang ayo kita ngeteh ala kerajaan sore-sore nih teman teman teh panas ditemenin ongol-ongol pelangi dan perkedel singkong yang keriuk di luar dan lembut di dalam hehehe dari dua singkong dapet dua olahan yang enak nih teman teman next bikin kreasi dari singkong apalagi ya teman teman singkongnya masih ada tuh hehehe video hari ini sampai disini ya teman teman thank you so much for watching see you on the next video bye bye